Halo Gamer, kembali lagi bersama saya Hendy di video Yu-Gi-Oh Dwelling dan seperti yang teman-teman dengar, ini musuhnya agak beda jadi saya baru aja buka gamenya, ternyata ada event mungkin atau apa, gak tau, kita lihat aja ya oke oh ini mengenai Duelist Challenge ya oke jadi kayaknya Duelist Challenge-nya apakah masih atau tidak, kita lihat aja jadi kalau di video sebelumnya, saya udah bahas Duelist Challenge yang kelima ya kita coba lihat ini apa oh ya ini masih Duel Quiz oke oh iya ini baru aja muncul Duelist Challenge yang ke-6 coba kita lihat aja mudah-mudahan gak terlalu sulit ya berarti ini Duelist Challenge yang terakhir kalau gak salah oke, school naik coba saya baca dulu, saya juga lupa di announcement oh iya kemarin ada emergency emergency maintenance jadi kita dapat kompensasi 200 gem ya, lumayan padahal kalau gak salah maintenance-nya cuma berapa jam aja, 2 atau 3 jam mungkin jadi gak terlalu lama jadi banyak yang nanyain juga ini kenapa gak bisa main gitu ya ternyata lagi ada maintenance tapi dadakan gitu loh emergency oke, jadi lumayan dapat 200 gem nah ini ada pengumumannya mengenai hal itu jadi kemarin dari jam 2.57 sampai jam 3.45 ya ya, paling sekitar berapa jam itu gak sampai 1 jam melahan tapi dapat kompensasi 200 gem lumayan dan ada special weekend mission ini dari tanggal 12 kemarin sekarang tanggal 13 Mei jadi saya rekam video ini jam jam 3 sore oke, dan ini tanggal 12 udah dari kemarin sih sebenernya ada di special ya kemarin udah saya claim hadiahnya untuk special jadi mungkin gak keliatan disini jadi ada challenge-nya disitu kalau gak salah cuma disuruh pvp atau apa gitu teman-teman lihat aja disitu kemudian, yap karena memang udah jadwalnya untuk duelist challenge yang ke-6 nanti akan saya coba lawan ya ya bener, ini duelist challenge yang ke-6 ini adalah yang terakhir jadi ini kita lihat apakah kita bisa dapetin kartu school night kita lihat aja jadi kalau seperti yang teman-teman lihat di video saya sebelumnya itu duelist challenge kadang saya mengalami kesulitannya karena sama sekali saya tidak ada pengeditan maksudnya gak saya potong-potong teman-teman bisa lihat sendiri saat saya mikir gitu jadi ya, langsung aja kita coba duelist challenge yang ke-6 ini oke, ini final challenge ya jadi challenge yang terakhir petunjuknya adalah hear the last question i prepare a really hard one jadi petunjuknya gak ada ini dia cuma ngomong aja kalau ini bakalan susah gitu ya apakah kamu bisa menjawabnya menjawabnya oke, langsung aja kita coba start oke, disini kita ada kartu green baboon sama yellow baboon lagi ya dan left point lawan itu 5100 sedangkan di feelnya ada sonic duck attack 1700 oke, dan disini kita ada kartu obedience school jadi spell card if you control no monster special summon 3 level 2 or lower beast type effect monster with different name from your deck their effect are negated and they are destroyed during the end phase you if you activate this card you cannot special summon for the rest of this turn except beast type monster oke jadi gak bisa summon gak bisa summon jadi satu-satunya cara cuma memakai kartu obedience school tapi masalahnya di deck itu ada 5 ada 5 kartu tapi yang base cuma ini yang bisa di special summon mungkin kita harus pilih dengan bener ini yang mau di special summon ya ketiganya ya kita special summon coba tapi saya gak tahu apakah memang harus ketiganya atau tidak dan posisinya juga saya gak tahu itu apakah bener atau tidak oke ini perlu dipikir baik-baik oke jadi kalau kartu yellow baboon kan dia banish kartu yang ada di graveyard jadi artinya sekarang yang kita tribute summon mungkin kartu green baboon nanti kan 2 kartu beast yang ada di field ini ada di graveyard dan kita bisa gunakan untuk panggil yellow baboon ya dengan cara membanish kartu yang ada di graveyard itu mungkin gitu tapi sebelumnya kita baca dulu it's time your opponent special summon oke oh iya ini efeknya gak bisa aktif karena tadi kita special summon pakai obedience full jadi kayaknya gak ada masalah dengan efek coba kita tribute yang kartunya attacknya paling kecil mungkin paling kecil road nut mungkin ya kita coba aja sama uniflora mungkin if all the monster ideografi are beast monster you can bring the disc card oke agak kurang tahu juga kayaknya salah sih ya kayaknya salah itu tadi oh iya ini bisa gini mungkin hancur kemudian kita special summon yellow baboon dan yellow baboon harus kita gunakan untuk banish ya oke when this card is destroyed by battle send to your graveyard inflict 5000 oke oke mungkin gini saya gak tahu kita coba saja spesial semua nimble musasabi yes yes oke jadi kayaknya jawabannya bener oh oh iya 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 saya tahu caranya oke jadi gitu ini kita berhasil dalam satu kali percobaan oke akan saya coba lagi dan mungkin sambil saya jelaskan ya meskipun saya agak agak sulit juga untuk mencerna tapi poinnya udah dapet kita coba aja oke saya juga agak lupa nih langkahnya tadi apa aja tapi akan saya coba kuasai ya kita coba lihat aja nanti oke jadi pertama yang kita lakukan yaitu ini satu-satunya langkah yang bisa kita lakukan jadi gak terlalu sulit juga langkah pertama kita aktifkan kartu obedience cool nah kalau udah kita pilih semua kartu yang ada di deck ini jadi ada 3 kartu ini kita pilih semua posisinya kita taruh posisi attack semua ya oke dan disini kita gak perlu mikirin terlalu pusing mengenai efek kartu yang ada di field ini karena posisinya ter apa namanya terkunci ya karena efek obedience school ini kartu yang kita special summon gak bisa ini apa namanya gak bisa aktif oke their effect are negate oke jadi efeknya bakal dinetralisir tapi tetap kita pikirin efeknya kartu nibble musasabi kayaknya ini kita pertama oke jadi langkahnya gitu ya pertama tadi obedience school 3 kartu kita special summon posisi attack dan sekarang kita tribute kartu green baboon dan yang kita pilih untuk tribute itu kartu road nut sama uniflora ya karena nibble musasabi nanti akan kita manfaatkan oke nah kalau udah itu kita battle dan kita serang menggunakan nibble musasabi jadi kartu nibble musasabi bakalan hancur dan karena hancur itu efeknya jadi muncul ya kita bisa di chain chain efek jadi karena udah ada kartu apa namanya beast yang ada di graveyard kita bisa special summon kartu yellow baboon kita aktifkan efeknya dan kita pilih kita pilih kartu yang akan di banish yang kita banish kartunya yaitu yaitu kartu uniflora sama rodnat ya karena nibble musasabi ini nanti akan kita gunakan oke udah terus special summon berhasil nah ini kita special summon kartu nibble musasabi ya yes oke yes lagi jadi di deck itu ada 2 kartu nibble musasabi oke jadi kayaknya ini tadi gak begitu pengharus sebenarnya yang ada di graveyard apakah yang harus di banish itu apa tapi ya gak apa-apa ini efeknya kartu yellow babun ya dimana kita nanti apa namanya ini summon kartu nibble musasabi ke field lawan nah kalau udah kita tinggal serang aja kedua kartu nibble musasabi jadi kena akumulasi damage dari green babun ke nibble musasabi dan tiap kali kartunya hancur berarti yang punya kartu jadi yang ada ini inflict 500 damage to your opponent jadi kartu kartu ini bakalan kalau kartu ini hancur itu lawan bakal kena damage 500 jadi makanya itu tadi nambah 500 selain dapet 1800 jadi dapet damage juga 500 jadi caranya seperti itu ini malah sebenarnya gak terlalu sulit daripada yang kemarin cukup ribet tapi mungkin memang kalau dilihat dari langkahnya membani seperti itu teman-teman aja bingung mungkin aja bingung saya sendiri juga perlu mikir itu tadi oke jadi itu sangat simple dan saya akan coba lihat dulu ini ada kartu baru di card trader saya masih ngincer beberapa kartu di card trader jadi masih dalam tahap beli-beli kita lihat wonder one oke ini wonder one gak terlalu butuh sih sebenarnya oke kayaknya kali ini belum ada kartu yang saya perlukan jadi paling trading get key aja dulu oke oke jadi karena duelist challenge-nya udah berakhir ya ke-6 duelist challenge udah saya selesaikan jadi teman-teman yang belum apa namanya menyelesaikan duelist challenge silahkan diselesaikan dan kalau seumpama perlu referensi caranya seperti apa atau mungkin stack langkah-langkahnya teman-teman cek aja video-video saya yang udah saya upload itu saya di akhirnya hari ini bahas mengenai duelist challenge ya oke saya akan edit dulu ini deck-nya blue dragon summoner saya baru punya 2 saya ngincer 1 lagi itu dan ini kartu-kartu yang kemarin saya beli ini yang dari duelist challenge standard wisdom dan ini school night udah dapet tapi emang gak terlalu bagus ya karena kartu bahannya ini apa namanya attack-nya kecil dan ini saya kemarin dapet gear freight the iron night udah gitu glossy jadi cukup beruntung untuk dapetin ini oke sip jadi kayaknya udah gak ada lagi yang bisa saya lakukan disini oke mungkin saya akan lanjutkan untuk leveling lagi aja oh ini ada kaiba kita lihat level berapa level 30 nah ini kaiba level 30 itu sebenarnya bagus untuk ini ya untuk farming juga kita kita akan coba lawan oke jadi saya juga gak apal ini saya lagi gak buka gamea.co juga jadi apa adanya aja kita akan coba dan disini bukan bukan deck nya ini oke mythical berserberus kita coba nah ini dia mythical berserberus tapi harus saya tambahkan kartu riryoku phil menangkal serangan enemy controller kalau gak salah kaiba level 30 juga tetap membawa kartu enemy controller jadi ini wajib cuman kalau level 30 itu dia gak pakai kartu dd warrior jadi aman bisa dibilang cukup aman oke dan disini saya bawa start of grid sama pot of benevolence karena saya disini bawa 23 kartu jadi harus ada penyeimbang ya dan seperti yang teman-teman tahu start of grid ini dari pack ultimate rising jadi mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung atau penasaran kira-kira kartu apa yang wajib didapat dari pack ultimate rising mungkin kan ada juga teman-teman yang baru aja main gitu nah yang wajib didapat itu menurut saya start of grid sering banget kepake untuk farming juga jadi itu sama twister kalau gak salah twister juga dari pack ultimate rising sama seperti start of grid oke kita coba ini decknya ini karena kebetulan aja di world ada kaiba tapi level 30 jadi saya lawan aja oke posisinya belum bisa summon apa-apa ini ini kemungkinan besar kalah karena saya gak bisa summon oh ternyata enggak masih aman jadi saya bisa gunakan skillnya top 3 conduit dan mythical beast serverus bisa digapet kita aktifkan yami kemudian ada lagi oke ini kita gunakan langsung dan kita tumbalkan kartu abyssal di signator karena kita udah gak perlu oke itu udah aman dari efek kartu meskipun gak ada efek kartu yang membahayakan untuk kaiba level 30 spell cardnya tapi ya yang berbahaya nah ini beruntung dapet riyoku field kita set aja and turn terus sampai dapet kartu yang diperlukan oke and turn kita pake nanti start of grid nya and turn dulu oke kalau udah kayak gini harus gunakan satu kartu kita coba gunakan dispel siapa tau itu kartu yang berbahaya kita lihat aja kartu apa oh twister ternyata jadi bisa aja kartu weak breaking flambek bau ini dihancurin sama twister itu juga cukup berbahaya level 40 juga dia bawa twister biasanya kalau kita menggunakan weak breaking flambek bau itu bisa dihancurkan dengan twister jadi agak sulit juga untuk menangani dd warrior oke gravity x graal ini bisa kita gunakan tapi sayangnya slotnya udah penuh ya kalau saya gunakan saya gak bisa summon kartu lain jadi ya ini harus saya gunakan roll of the pure enter nah itu dia enemy controller tapi untungnya kita udah seliapkan katu triryoku field kita aktifkan aja jadi gitu cara menangkal enemy controller cukup seperti itu aja tapi bukan berarti ini aman ya oke karena kita dapet mythical best barus yang kedua langsung aja kita summon dan ini kita aktifkan oke enter dulu kayaknya aman mudah-mudahan yang kita perlukan riryoku field lagi kayaknya ya saya gak tahu agak lupa kalau level 30 itu kaiba itu bawa berapa kartu enemy controller ya saya kurang begitu yakin ini saya gunakan dulu oke disitu ada kartu spell atau apa kurang tahu jadi saya bisa gunakan the spell ini kita aktifkan kemudian the spell mudah-mudahan sih enemy controller oh bukan cost down oke cost down itu dia menurunkan attack jadi dengan discard satu kartu kemudian menurunkan level ya bukan menurunkan attack menurunkan level monster yang ada di tangan jadi dikurangi 2 nanti dia bisa summon kartu blue ice white dragon biasanya kayak gitu langkahnya oke gak apa-apa udah berhasil di neutralisir dan ini juga udah aman dari kartu blue ice jadi gak masalah abisal designator oke ini belum aman karena siapa tau itu kartu enemy controller yang kedua oke riryoku feel belum dapet nah ini untung aja dapet jadi bisa saya gunakan oke pot of benevolence kita aktifkan dulu untuk ngambil abyssal designator karena saya perlu kartu itu untuk ngurangin life point sama kartu apa lagi kartu kartu lawan aja kayaknya ini yang gak begitu berbahaya oke kemudian apa lagi ini abyssal designator akan saya gunakan kartunya tipe attribute like dan dragon untuk nyinkirin kartu blue ice white dragon tapi kayaknya udah gak perlu oh dia gak bawa blue ice white dragon ini kartu-kartunya beast semua oke tapi gak apa-apa jadi bisa ngintip kartu lawan dan gak mengurangi kartu yang ada di deck lawan and turn dulu gak apa-apa abyssal designator lagi oke karena kita udah tau kartunya beast ini biasanya earth kalau beast beast warrior ya nah itu dia kena 1 and turn nah enemy controller yang kedua untungnya riryoku fill udah ada di fill jadi ya udah aman oke ini ini harusnya turn terakhir tapi kayaknya kartu terakhir ini pot of benevolence ya ya bener jadi kayaknya akan saya gunakan untuk ngambil kartu saya sendiri yang sekiranya bisa saya memanfaatkan itu abyssal designator lagi ya sama apalagi ya ini kayaknya masih bisa 2 oke kayaknya sama dispel bisa kita coba aja ini ini buat jaga-jaga gak apa-apa kayaknya saya akan turunkan and turn dispel kita aktifkan untuk ngancurin kartu itu apa gak tau oh ya twister itu oke sekarang baru turn terakhir nah ini abyssal di signature kita gunakan jadi left pointnya berkurang 1000 seperti tadi earth sama beast coba ya oke dan ini twister kita gunakan untuk ngurangin left point jadi yang kita hancurkan kartu kita sendiri kartu yang perlu dihancurkan ini aja yummy oke jadi left pointnya jadi tinggal 100 ya dan ini udah cukup aman eksekusi terakhir kita gunakan di ryoku untuk mindain setengah attack kartu mythical beast berus yang kedua ke mythical beast berus yang pertama oke udah dipindah kemudian kita tribute kartu beast of talwar inilah kenapa saya bawa beast of talwar karena selain kartunya glossy kita dapet skor tribute juga ya oke kita gunakan disini sekedar nambah skor oke dan shooting star bow shield kita gunakan di mythical beast herberus meskipun ngurangin 1000 left point tapi ini udah lebih dari cukup jadi aman battle terang dan itu dia tapi memang untuk masalah reward kalau kita lawan level 30 itu gak terlalu apa namanya bagus ya karena banyak kartu sampah tapi gak berarti kita gak bisa dapetin kartu bagus kita lihat aja nanti dapet kartu apa ya punya sampah semua tapi saya dapet skill dari sini jadi lawan level 30 tapi tetap dapet skill cuman masalahnya saya skillnya udah punya jadi di convert jadi gem ya ini dapet spell spesialis oke saya tetap dapet the flood of summoning dragon air stick horseman jadi memang kalau untuk kartu susah untuk dapetin kartu yang bagus tapi ada kemungkinan untuk dapetin enemy controller meskipun cuman level 30 ya oke jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini sebenarnya saya cuman pengen bahas mengenai duelist challenge yang terakhir yaitu yang ke-6 mudah-mudahan bermanfaat oke sekian dulu video kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming sub indo by broth3rmax